Intro Syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Mayasa Kami Kejaksaan Hicamis dapat menyelenggarakan Preselis mengenai Takaian Kerja Kejaksaan Hicamis Tahun 2021 Preselis ini ditunjukkan sebagai Salah satu evaluasi Kerja Kejaksaan Hicamis Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Yang terhadap kerja nomor 006 Tahun 2017 Tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Pada tahun 2021 Ini kami telah menyelesaikan beberapa program kerja Kejaksaan Hicamis Khususnya untuk kerja Kejaksaan Hicamis Program kurang kerja ini Kami selaksanakan sebagai sumbangsi Kami Kejaksaan Hicamis Dalam menciptakan Geradilan di masyarakat Baik itu terhadap Kabupaten Hicamis Maupun Kabupaten Hicamis Dan merupakan bukti kami Di aset Hicamis berupaya melakukan Pemulihan ekonomi nasional Men sesuai dengan Berita Pemulihan Dalam prosesnya Kami pesumpul telah mendapat hubungan Dari berbagai EONM Masyarakat Kabupaten Hicamis Dan Kabupaten Hicamis Khususnya Khususnya sekalian media Baik itu media setat Maupun media elektronik Yang tidak dapatkan Sebutkan satu persatu Sekali lagi Terima kasih Tepat teman-teman Dan Semangatnya Lama saya Satu tahun disini Mendukung Kejaksaan Hicamis Khususnya 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 Dan Alhamdulillah Jadi teman-teman semua itu Tidak ada yang negatif Semuanya Semuanya positif Dan sangat mendukung Dan itu harusnya diharapkan Khususnya kami Khususnya teman-teman itu Baik Berikut kami jelaskan Yang menjadi capaya Kerjaan Kejaksaan Hicamis Buat tahun 2021 Yang pertama Dibilang pengginaan Bahwa Kejaksaan Hicamis itu Sedang Seliri dari 44 Gawai Sedangkan Penyetoran PMBP 2021 Yang selama ini Yang bisa kita sorkan Ke Kas negara Sebesar 603 313 805 Sedangkan Penyerapan Anggaran Yang kita bisa Laksanakan Sampai Pertanggal ini Sebesar 96,7 persen Dan tidak semua Terserat Tidak 100 persen Karena ada beberapa Anggaran Yang tidak bisa kita laksanakan Misalnya Kegiatan-kegiatan Datun Yang harusnya ada Kritikasi Yaitu Disidak di Pengadilan Namun tidak bisa dilaksanakan Karena Jumlah anak Yang berhadapan Dengan hukum Jumlah anak Sebagai korban 23 perkara Jumlah perkara Perepuan 15 perkara Jumlah perkara Lintas 1086 perkara Jumlah tindak Pendaringan 102 perkara Jumlah hasil dinas Tilang 96.335.000 Rupiah Jumlah hasil dinas Kipiri Termasuk yang PPK Sebesar 16.976.000 Biaya perkara Tilang 1.177.000 Biaya perkara Kipiri 227.000 Denda perkara 158.700.000 Berang rapasan 3.489.000 Biaya perkara Bidana Sebesar 1.131.000 Rupiah Itu untuk Tindak Pendana Umum Dan selanjutnya Untuk Tindak Pendana Khusus Yang dilakukan Oleh Bidang Tindak Pendantikan Kedang 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 Terdiri Dari beberapa Kegiatan Antara Lain Penyelidikan Sebanyak 3 perkara Penyelidikan Sebanyak 3 perkara Penuntutan Sebanyak 5 perkara Penuntutan Sebanyak 2 perkara Eksekusi Sebanyak 5 perkara Supaya Hukum Sebanyak 4 perkara Dan Penyelamatan Keuangan Negara Sebanyak 404.384.073 Itu Di bidang Khusus Termasuk Yang Dan kita Tangan Itu Terlain Pelaksanaan Tidak Kedang Penyelidikan Terlain Selanjutnya Di bidang Pendata Dan Tata Negara Ada Beberapa Kegiatan Kalau Satunya Yaitu Pendampingan Hukum Sebanyak Sebel Kegiatan Bantuan Hukum Non-Litigasi 3 kegiatan Pelayanan Hukum 11 kegiatan Tindakan Hukum Lain 1 kegiatan MOU Semanyak 21 MOU Baik Itu dari Intansi Pemerintah BUMB BUMB Yang ada Si Hadis Dan Pengandaran Setelah Datun Pejerit Si Hadis Berhasil Memulihkan Keuangan Negara Sembesar 925 Juta